Intro Thank you every people for still keep up with us Seperti yang sudah kita lihat tadi, Princess Felice udah berhasil bikin hot chocolate Jadi sekarang waktunya kita tes juga nih Seberapa enak hot chocolate yang dirajik sama Felice Oke sekarang kita udah duduk di bagian outdoornya Di tengah-tengah cuaca Surabaya yang lagi mendukung, mendung Sebutannya tuh backyard pak Apa? Backyard Backyard? Iya Ini backyardnya Brie Chocolatery Udah ada hot chocolate, ini katanya dahas-ahas, namanya apa? Sebutan menunya chocolate shot Albuymau 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 Oke So ini apa nih? Kenapa tadi datang ke sini dan bawa ke sini? Ini ditaruh sapu gitu lagi Ini bawa senjata nih Jadi ini tungku yang menemani hot chocolate ini biar nggak sendirian Maksudnya? Biar nggak baper hot chocolate nya Terus gimana dong? Nah ini tungku ini kita hidupin Oke Sekali mungkin nggak gini lebih kelihatan ya Terus ini taruh di atasnya gitu? Ini tinggal taruh di atasnya Oh gitu Biar dia stay hot Jadi kita mau nyobain yang namanya hot chocolate hot chocolate ini Ini udah sebutnya juga Jadi nggak susah-susah banget Masmelo dah jangan Masmelo 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 Gak ada gula Gak ada gula Mungkin gulanya dikandungan Coklatnya Coklatnya Awal ya Jadi Kita nggak ada tambahan gula mungkin Tadi ada manisnya dari sirup Masmelo Iya Ada sirupnya dan Ketambahan ada marshmallow nya Jadi tambah manis Nah kalau misalnya kita minum Ini enak banget mas sumpah Manis ya Ada manis tapi ada pahitnya Memang kita minum Kalau pecinta coklat selalu Nikmatin pahitnya mas Karena hidup itu nggak selalu ada manis Selalu ada pahitnya Aduh Well update people Manisnya belum keluar semua nih Masih ada mie in course Dan juga ada dessert Yang isinya coklat juga Ya Habis kita nyobain hot chocolate yang super enak Pas dulu mas Terima kasih coklat sedang banget Sampai merem-merem gitu makannya Nah ini kita sudah ada main course nya Ini adalah grilled beef Grilled beef With dark chocolate sauce Kita nyangkutnya secret sauce Secret sauce Secret sauce Jadi ada sauce secret nya Bumbu secret secret nya Tapi katanya disini ada ingredient coklatnya juga nih Ya dan secret sauce ini Bahan bakunya dominan di coklat Coklat Ini dari dark coklat Oh jadinya ada dark coklat Kalau ini? Yang satu ini sebenarnya secara penyedia Harusnya cuma dark coklat Kita takangkan yang datang disini Kita tetap di kolom Ini berarti Dan coklat juga White coklat Wow Ini nice nih baru pertama kali Dan nanti setelah kita cobain main course nya Kita ditutup sama dessert There's always a place for dessert ya Ini dessert nya agak lucu tapi nanti kita ngobrol tentang itu Kita mau coba ini Ini adalah great beef Let's try Aku mau coba bumbunya dulu Bisa nih ya kayaknya ya Belum sama ini apa sih? Aneh-aneh gimana gitu ya? Iya Iya Ya Agak pedis-pedis ya Sedikit Iya Memang ada coklatnya Unik loh Oke Jadi memang untuk Enggak cuma minuman aja ya mas ya Di sini memang untuk fine dining juga bisa Untuk dessert nya juga Bisa juga Face to coklat Face to coklat Tapi kepikirannya gimana? Karena kan coklat kan manis ya Sedangkan kalau Bahan dasar kue dan bahan dasar makanan itu kan beda jauh nih mas Itu ngeblend nya agak Brands forming nya gimana nih? Jadi kalau boleh jujur ya Harus jujur ya mbak ya Sebenarnya kita terinspirasi dari sebuah film Uwis Pakai dari film Waktu itu film itu Menyajikan Apa ya waktu itu ada adegan makan Nah tapi itu bumbu nya dari coklat Oh gitu Nah disitu kita Ini beneran gak sih bisa gak sih? Nah itu kita Apa ya bahasanya trial and error ya Kita coba Jauh lebih sweet Jauh lebih manis Mungkin rasanya agak sama kayak mushroom Kita coba Dessertnya Ini bisa dijelasin mas Ini dessertnya apa nih? Ini ada yang work Ada fish chocolate Jadi ada matcha ada coklatnya Di tengah-tengahnya ada Apa nih? Ada cream cheese Ada cream cheese nya Ini yang pasti sudah umum ya Ada tau Ada ini Wipe cream Wipe cream Ini biskuit Ini biskuit Oke Oke ini kita bakal cobain Aku mau Wah Ini macamnya Hmmmm Mas dia aku harus recommended banget nih Bener 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 Bentar ya kita makannya sampai ke bawah Alright I've been lying to them all I don't need it anymore Don't you worry about me I'll be fine if I can breathe I've been out of for you So Mas Unia thank you banget Sama-sama For the hospitality Di Brie Chocolatery Kita tunggu untuk Kukisnya yang tadi Ya Gila tapi kukisnya enak banget Gitu ya Itu enak banget Dan ada di Surabaya Gak jauh-jauh ke Jakarta Itu yang penting Oke Mas Unia kalo ngomongin tentang City Guide Kalo misalnya makanannya enak Kita bilang lolos Oke thank you banget ya Mbak Kita bareng-bareng yang bilang Brie Chocolatery lolos ya Oke Satu Dua Diga Brie Chocolatery lolos Mau tau kemana lagi saya Untuk episode kali ini Jangan kemana-mana tetap di City Guide Your food is here Oke kita harus meluncur Dari Surabaya Timur Ke Surabaya Barat Wah jauh ya Harapannya nih Rasa manis yang kita dapat Dari Brie Chocolatery Bisa jadi netral Pas kita melucur Karena sebentar lagi Masih banyak yang manis-manis Di destinasi kedua kita Jangan kemana-mana Jangan kemudian Selamat menikmati